Kisah ini berawal dari salah satu keluarga kecil di kota Suara, yang beranggotakan lima orang. Keluarga ini disebut sebagai keluarga Mo, di mana ada bapak Mo, ibu Mo, dan tiga anak yang bernama Mami Mo. Namun, keluarga ini tidak memiliki waktu untuk menjaga anak-anaknya, yakni dengan memakai jasa pengasuh berbentuk kucing luar biasa yang tidak perlu dibayar atau gratis. Kucing-kucing penduduk kota tersebut tidak seperti kucing biasa, tetapi para kucing tersebut menyerupai seorang manusia. Pengasuh kucing luar biasa ini meminta keluarga Mo untuk memanggilnya Nona Gigi. Akhirnya, para orang tua pun meminta Nona Gigi sebagai pendamping jalan-jalan Mami Mo, Vivi, dan Fufu. Mereka memutuskan untuk pergi ke kota terapung kucing luar biasa. Dari sinilah kisah perjalanan yang tidak terduga dimulai. Petualangan kelima anak kecil tersebut dipenuhi oleh kejadian mengerikan yang bertubi-tubi. Bahkan dapat mengorbankan keselamatan nyawa Mami, Mu, Vivi, dan Fufu. Buku ini dituliskan oleh Zizi atau Zigizi dengan gaya bahasa yang cenderung nyeleneh. Tapi dilengkapi juga setting latar yang indah. Jadi, meskipun buku ini mengandung cerita yang menyeramkan, pembaca tidak dibiarkan untuk ketakutan begitu saja. Bagi kalian yang penasaran akan kelanjutan cerita novel kita pergi hari ini, selamat menikmati.